saya gambar lagi seperti tadi ya begitu ini P ini Ki ini tali busurnya maaf agak elok ya begitu yang ini tadi sudah saya jelaskan adalah fungsi ini C plus H ini fungsi C ya dan ini adalah fungsi C plus H dikurangi fungsi C ya yang ini adalah garis singgungnya ya begitu dan disini tentu saja sama dengan H ya begitu nah seperti tadi kemiringannya adalah tingkat kemiringannya bisa kita apa namanya bisa kita nyatakan dengan selisih vertikal dibagi selisih horizontal yaitu saya anggap sebagai suatu M tangan ya ini karena tangan ya itu adalah fungsi C plus H min fungsi C dibagi dengan H tapi karena Ki bergerak menuju P dimana H nya juga semakin kecil maka H nya mendekati 0 begitu inilah yang disebut dengan koefisien garis singgung jadi kalau saya nyatakan dengan gini ya definisi dari garis singgung dari suatu kurva Y sama dengan fungsi X pada titik P C koma fungsi C adalah garis garis yang melalui T dengan kemiringan dengan kemiringan yaitu M tangannya tadi sama dengan limit H mendekati 0 atau biasa disebut juga M secantnya ya itu sama dengan limit dari H mendekati 0 fungsi C plus H min fungsi C dibagi H begitu jadi saya berikan suatu contoh ini saya berikan contoh dari suatu jadi apa namanya turunan itu adalah bisa dinyatakan dengan tingkat kemiringan garis singgung ya contohnya seperti ini diketahui Y sama dengan suatu fungsi X sama dengan X kuadrat carilah turunan fungsi X tersebut dan kemiringan garis singgung di X sama dengan 2 jadi tarilah turunan dari fungsi ini ya dimana letaknya di X sama dengan 2 dulu kalian di SLTA sudah pernah diberi pelajaran tentang turunan kita sudah tahu bahwa turunan dari X kuadrat itu adalah 2X ya kita buktikan disini bahwa sesuai dengan rungusan tadi bahwa Y aksen sama dengan tulis bisa ditulis F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 ya karena fungsinya kuadrat X nya diganti X plus H ya seperti ini ya tadi kalau ini bergerak sepanjang X berarti ini X plus H kurangi fungsi X dibagi jadi rumusannya adalah C nya diganti X ya jikalau C itu bergerak sepanjang X ya ini X plus H kuadrat sesuai dengan bentuknya dikurangi dengan fungsi X yaitu fungsi X nya adalah X kuadrat dibagi H ini kita jabarkan menjadi limit H mendekati 0 ini X kuadrat plus 2X H plus H kuadrat min X kuadrat dibagi H ini X kuadratnya di minus X kuadrat sehingga tinggal yang ini aja ya itu sama dengan limit dari H mendekati 0 X kuadrat ini hilang tinggal 2X H dikali H kuadrat dibagi dengan H kalau kita keluarkan H nya disini tinggal 2X plus H dibagi dengan H ya ini bisa kita coret tinggal 2X plus H kalau H nya kita masukkan 0 menjadi tinggal 2X demikian jadi apa namanya urut-urutannya mencari turunan tapi kalian sudah tahu bahwa dulu di SLTA oh turunannya X kuadrat adalah 2X turunannya X pangkat 3 adalah 3X kuadrat dan seterusnya ya itu nah ini 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 apa sebenarnya sejarahnya seperti ini jadi detilnya seperti ini tapi nanti waktu ujian tentu saja tidak perlu menerangkan sedetil ini langsung saja kalau memang turunan dari X kuadrat adalah 2X turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat turunan X pangkat 5 5 X pangkat 4 dan seterusnya oke gitu ya